Intro Sore itu abis maghriban di masjid saya mampir untuk kopi dulu di warung Alek Bagong namun saya agak kaget karena tumben-tumbenan orang ini kok nangis dengan segala tanyain dalam benak sayang saya pun beranikan diri buat tanya ada apa gerangan kok nangis le? ternyata beliau sedang mengirisi brambang untuk masak istrinya kalau di Jawa, brambang itu maksudnya bawang merah yang saya sedikit kaget tumben hari ini kok normal dia namun saya pun langsung balik duduk sambil nyeruput kopi tiba-tiba saya teringat film bawang merah dan bawang putih yang versi negeri tirai bambu film yang ringan tapi cukup bawa saya bernostalgia dengan kemasan cerita yang lebih modern tentunya kira-kira begini ceritanya untuk menutup kebutuhan gaya hidup ibu dan adik tirinya melati selalu dipaksa bekerja keras kerja apa aja yang penting bayarannya gede seperti sekarang melati dipaksa untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan seorang pemilik perusahaan yang sangat kaya namanya adalah Kevin Kevin adalah bisnismen muda yang buta oleh sebab itu dia membutuhkan pelayan pribadi yang bisa melayaninya kapanpun dia mau namun kebutaannya tak menggoyahkan dirinya sebagai pebisnis paling kaya dan tentu saja rebutan artis-artis ibu kota saat itu tiba-tiba melatih masuk untuk wawancara dengan Kevin secara langsung sebentar mas Kevin kan jendengan kan buta ya cuma itu kan gak jadi alasan buat ngemek-ngemek dong istighfar lu mas Kevin ya Allah saya mau ngomong yang lain cuma takutnya akan gak kuning yaudah mari kita lanjutkan karena tak bisa melihat Kevin memang butuh lebih dekat dan merabah-rabah wajah calon pelayanya untuk memastikan bahwa dia benar-benar cewek maksud maksud saya benar-benar cantik sekaligus mampu berkomunikasi dengan baik namun melihat kelakuan Kevin melatih langsung pergi dan tak mau kerja di sana namun apa daya untuk memenuhi gaya hidup ibu dan adik dirinya diam-diam ibunya sudah menandatangani kontrak dan menerima gaji pertama melati yang tentu saja gaji itu langsung mereka pakai buat shopping sedangkan melati terpaksa harus banding tulang bekerja jadi pelayan di rumah Kevin di rumah itu melati harus menyediakan semua kebutuhan Kevin dari mulai makan pakaian hingga harus didongengi sebelum tidur melati harus memenuhi kebutuhannya 24 jam penuh tak boleh telat sedikit pun jika tidak gajinya akan dipotong perkesalahan yang ia lakukan selain jembulnya yang aneh kelakuan bos satu ini memang aneh dan sangat jahat entah kenapa hidup melati sungguh malam suatu malam melati diminta untuk membelikan minuman lati rendah gula dan dimasak dengan suhu kenal pot R.I. King yang dipanasi 3 hari tanpa anti wah panas banget gue tentu saja melati telat membawakan pesanan tuan Kevin karena telat satu detik bosnya pun hanya menghina melati karena pekerjaannya tak becus Kevin menarik melati ke pangkuannya dan berkata agar melati tak ceroboh dan terlalu melawan namun melati merasa itu sudah melewati batas dan menampar Kevin Kevin pun sangat marah dan meminta bodyguardnya untuk bawa melati ke gudang agar bisa instropeksi diri di dalam gudang melati hanya bisa bersedih karena tiap hari ia hanya disiksa dan mendapat hinaan yang tak mengenakan nasib melati sungguh malam sambil berjalan mengitari ruangan yang sangat gelap dengan senter kecil ia tak sengaja membuka sebuah benda yang ternyata itu adalah foto Kevin dengan seorang gadis namun melati tak mengiraukannya dan hanya mencari jalan lain berharap bisa keluar dari gudang itu hari demi hari berlalu melati pun mulai bisa mengikuti dan menikmati pekerjaannya bersama Pak Kevin walaupun Kevin selalu dengan wajah yang jutek dan songong setidaknya kini mereka tak terlihat seperti atasan dan bawahan lagi tetapi lebih seperti Tom & Jerry saat sedang jam istirahat tiba-tiba Budikert Kevin mendatangi melati sambil memberikan air dingin pada melati ia pun bercerita jika sebenarnya dia tahu kalau melati sudah melihat foto di gudang itu sebenarnya adalah foto mantan Pak Kevin sekaligus alasan kenapa Pak Kevin buta suatu malam Kevin mengantarkan pacarnya pulang dalam keadaan mabuk bersama pacar Kevin saat itu bernama Lynn namun tiba-tiba mereka ditabrak hingga insiden itu membuat Kevin buta namun ketika mengetahui jika Kevin buta nona Lynn langsung memutuskan hubungannya dengan Kevin karena tak mau dengan pria buta walaupun uang Kevin tujuh turunan gak habis-habis ia sudah mengusahakan keliling dunia untuk menemukan kornea mata yang cocok namun tak berhasil oleh sebab itu Kevin sebenarnya tak pernah menerima bahwa dirinya buta ia tak pernah mau belajar huruf braille tak pernah mau menggunakan tongkat bahkan Kevin jarang bangun dari kursi roda mendengar hal itu Melati merasa dia punya ide ia benar-benar ingin bosnya mau berusaha lebih kuat lagi setiap dengan teriyak se Saat ganti pakaian Kevin masih minta dipakaikan oleh Melati Melihat itu Melati kesal karena Kevin tak pernah mau belajar sedikitpun Untuk perusahaan demi dirinya sendiri Bagaimana caranya mau move on dari mantanya Jika Kevin tak pernah mau menghadapi semua kegagalan yang ia terima Namun ia lebih memilih untuk keras kepala dan merasa selalu benar Namun tiba-tiba bodyguardnya datang bawa undangan pernikahan Ternyata itu dari pernikahan Nonalin, mantan Kevin Melati sudah berusaha menutupinya Namun Kevin ternyata sudah mendengarkan Ia pun langsung meminta menghadiri pernikahan mantannya Namun dengan syarat ditemani Melati Dan Melati harus memakai pakaian yang bagus Sesampainya di acara pernikahan mantannya itu Tak lupa Kevin mengucapkan selamat pada Nonalin Kevin pun berpura-pura yang ia ajak adalah kekasihnya Jadi ia juga berterima kasih karena sudah ditinggalkan Lin Sehingga ia bisa bersama dengan Melati Namun mantannya itu pun langsung berteriak sinis dan menghina Melati Bahwa sekarang pacar Kevin hanya gadis kampung yang pakai pakaian robek-robek Mantannya pun menambahkan Karena Kevin buta jadi dia tidak bisa melihat selera wanita yang ia cintai Mendengar itu Kevin langsung marah Ia sangat marah pada Melati karena tak menggunakan pakaian yang bagus Tapi Melati hanya menangis Karena menurutnya ini adalah gaun terbaik dan yang paling bagus yang ia punya Kenapa Kevin tak pernah mau menghargainya Malam harinya Melati sudah tak kuat lagi menahan semua gempuran dunia sendiri Seakan semuanya selalu salah Ia pun akhirnya menelpon Kevin Dan meminta untuk pengenurkan diri malam ini juga Ternyata langsung diiyahkan oleh Kevin Belum lama ia merasa lega karena akhirnya bisa lepas dari Kevin Tiba-tiba ibunya menelpon Bahwa Mawar, adik tiri Melati dan ibu tirinya Saat ini sedang di luar negeri untuk liburan Dan berbelanja pakai uang Melati Namun uangnya sudah habis Jadi ia meminta agar Melati meminta uang tambahan Dan dia dilarang untuk berhenti kerja oleh ibunya Sungguh ibu dan adik tiri yang tak punya akal budi Mereka benar-benar memperbudak Melati dan mengambil uangnya Sedangkan Melati diminta untuk kerja keras Akhirnya malam itu pun Melati pulang ke rumah majikannya Dan siap jadi pembantu lagi di rumah Kevin Namun Kevin hanya diam Melihat sikap Kevin tadi malam yang sudah tak mau memaafkan sikapnya lagi Melati pun berkemas untuk segera pergi dari rumah Kevin Namun tiba-tiba budi guard Kevin menghentikan Melati Ia mengatakan jika ada kejutan untuk Melati dari Pak Kevin Dan ternyata hadiahnya adalah ruangan wardrobe Lengkap dengan semua pakaian dan aksesoris mewah di dalamnya Sekaligus perancang busa nomor satu di dunia khusus untuk Melati Kini tampilan Melati sudah tak seperti pelayan miskin lagi Penampilannya sudah seperti ratu dengan aksesoris mewah di seluruh tubuhnya Dan tak akan memalukan lagi jika harus pergi bersama dengan Sultan Kaya Raya itu Kevin pun hanya minta maaf Atas perlakuannya yang tidak baik kepada Melati selama ini Kini rasanya perhatian Melati tiap hari bagaikan oase di padang gurun yang sangat kering Kevin mulai menyadari jika Melati memang wanita yang tulus Melati bukan orang yang tak sopan padanya Tapi justru membuat Kevin berani menatap semua kenyataan Yang selama ini ia pun takut melihatnya Bahkan di suatu malam saat Melati ketiduran karena terlalu lelah seharian Kevin pun tiba-tiba meranikan diri Untuk membopongnya perlahan kembali ke dalam kamarnya Kekuatan yang jauh lebih besar daripada Indra penglihatannya Sesuatu yang mendorong Kevin ingin menjadi pria yang jauh lebih baik Seseorang yang menerima Kevin apapun keadaannya Hingga saat tiba di kamar Melati pun terbangun Dan kaget atas sikap Kevin malam ini Tak ada kata terucap dari Kevin Dia hanya pergi meninggalkan Melati Seakan mempersilahkannya istirahat Sejak malam itu Kevin seperti memikirkan sesuatu Seakan jantungnya berdebar dia mengingat kebersamaannya dengan Melati Tiba-tiba Melati datang dan mengajak Kevin berjalan-jalan menghirup udara segar Melati pun mengajaknya ke taman kanak-kanak tempatnya dulu mengajar Namun kali ini ia tak mau menggunakan supir pribadi Kevin Ia benar-benar mengajaknya berjalan kaki Dan menggunakan angkutan umum untuk menuju ke sana Ini adalah kali pertama Kevin merasakan hidup bebas Tanpa fasilitas yang menempel di dirinya Dan ternyata itu sungguh menyenangkan Dalam perjalanan Melati mulai menceritakan semuanya Dari bagaimana ia merintis kehidupannya Sebenarnya ia ingin menjadi guru menggambar TK Bahkan dulu ia melakukannya tanpa dibayar Sedangkan Kevin sangat fokus menikmati cerita Melati Sambil menghafalkan rute perjalanannya Karena buat Kevin Ini adalah pengalaman paling gila Yang pernah ia lakukan bersama seorang wanita Kehidupan yang sederhana Namun sangat menyenangkan Hingga mereka berdua sampai di TK tersebut Tiba-tiba ada saat pam yang hampir saja memorgokinya Namun dengan sigap Melati menarik Kevin untuk bersembunyi Dengan penuh rasa canggung Melati menatap Kevin dan bertanya Jika matamu sembuh Apa yang pertama kali ingin kamu lihat Dengan liri Kevin menjawab Jika dia bisa melihat Yang pertama kali inginnya ketahui Adalah wajah Melati Mendengar itu Melati hanya terdiam Hanya senyuman yang penuh makna Dan jurus maut Sang Sultan Buta ini Sebagai penanda lembaran baru Kisah cinta mereka yang penuh makna Melati tak pernah menyangka Membantu sekaligus pelayan seperti dirinya Bisa mendapatkan cinta yang tulus Dari Kevin Sang Sultan Kaya Raya Pemilik perusahaan Kevin pun hanya menintas satu hal pada Melati Untuk jangan pernah Meninggalkannya Sungguh malam yang seru Bagai keajaiban dari Tuhan yang tak terkira Semenjak mereka pacaran Keajaiban baru pun muncul Tim dokter peribadi Kevin Tiba-tiba datang ke rumah Dan memberitahu bahwa mereka Akhirnya menemukan kornia yang cocok untuk Kevin Kevin berkata pada Melati Bahwa ia hanya ingin ditemani Melati Saat proses penggantian kornia mata baru di rumah sakit Di sisi lain Ibu tiri dan adik tiri Melati Sedang asik perawatan di luar negeri Tiba-tiba Mawar melihat foto Kevin di majalah bisnis Karena dasarnya ibu dan anak sama-sama materinya Anaknya jadi ngebet banget pengen kenal sama Kevin Karena selain ganteng Tentu saja uangnya tujuh turunan gak bakal habis Karena saking penasarannya Mereka pun datang ke rumah Kevin Yang super mewah Dan melihatnya masuk ke dalam mobil Tentu saja Mawar langsung becek Kalah salah pacok Tentu saja Mawar langsung becek Kalah salah lagi Maksud saya langsung terpesona melihatnya Mereka berdua langsung masuk dan menemui Melati Namun alakah kagetnya Mawar saat melihat ruang ganti Melati Yang super mewah Ditambah perancang busana nomor satu dunia ada di sana Tentu saja hal itu membuat Mawar makin ingin menguasai harta Kevin Hal yang lebih tak terduga ternyata ibu tiri Melati mendengar kabar Jika Kevin sudah menemukan kornea yang cocok Ia pun makin benci pada Melati Mendengar hal itu Tiba-tiba Mawar mempunyai rencana jahat Di hari yang sama saat Melati mau mengantarkan Kevin operasi kornea mata Tiba-tiba Mawar menelponnya Dan berpura-pura jika ia kecelakaan Melati sangat kaget Dan langsung dibanti bodyguard Kevin untuk menuju ke sana Setelah sampai lokasi Ternyata tak ada apa-apa Namun tiba-tiba Mawar benar-benar menginginkan harta Kevin Mawar pun bucuk ibu tirinya untuk penyekap Melati Agar tak bisa muncul untuk Kevin Melati benar-benar hanya disiksa di sebuah kamar oleh ibunya Hanya sesekali Melati mendapatkan makanan Dan itu pun dia dipaksa Untuk memakan roti basi Sisa arisan ibu-ibu PKK Tiga bulan lalu Melati hanya bisa menangis Dan meratapi semua kejadian yang menimpa dirinya Dan merelakan Semua cintanya direbut oleh orang jahat Di sisi lain Kevin masih menunggu kedatangan Melati Tanpa Melati Ia tak mau dioperasi Namun dokter mewujuknya Agar tetap melanjutkan operasi Hingga waktu yang ditunggu pun tiba Dan benar saja Yang Kevin lihat pertama saat Akhirnya Kevin bisa melihat lagi Adalah Mawar Mawar mengaku sebagai Melati Karena kebetulan suara mereka mirip Dan Kevin bisa percaya begitu saja Bahwa ia adalah Melati yang sangat Kevin cintai Kini Mawar bisa menikmati semua harta Dan kebawahan yang selama ini didapatkan Melati Tak butuh waktu lama Setelah penglihatannya pulih 100% Mereka memantapkan hubungannya ke jenjang lebih serius Kevin akhirnya melamar Mawar Dan ingin segera menikah dengannya Setelah pertunangan Ibu tirnya dan Mawar merencanakan Untuk segera menguasai semua harta Kevin Dengan cara Segera memiliki anak setelah menikah Mereka pun merencanakan membuang Melati Tanpa uang spesial pun Agar ia menjadi gelandangan di luar sana Namun saat mereka berdua pergi Melati berhasil melarikan diri Ia segera menemui Kevin Namun Kevin tak mengenalinya sama sekali Tak lama kemudian Melati tak sadarkan diri Karena sudah berhari-hari tidak makan Ibu tirinya tak habis pikir Untuk membuat Melati bungkam Ia datang ke rumah sakit Tempat Melati dirawat Dan memohon pura-pura kasihan Agar Melati tak mengganggu hubungan Mawar dan Kevin lagi Akhirnya hati Melati yang lembut Menyerah dengan keadaan Ia sepakat untuk meninggalkan Kevin Selamanya Hari terindah dalam hidup Mawar Kini sudah hidupan mata Hari ini mereka akan resmi menikah Di tengah pesta kemewahan yang sudah dipersiapkan Namun saat cincin akan diberikan kepada Mawar Tiba-tiba polisi datang menangkap Mawar Ternyata semua rencana mata yang sudah dibuat Ibu Tiri dan Mawar Hancur berantakan Satu hari sebelum pernikahan Kevin ternyata ditelpon oleh mantan hudigarnya Yang telah sadar dari koma selama berbulan-bulan Dia pun beritahu kejadian yang sebenarnya Bahwa rencana tabrakan itu Adalah ide dari Mawar Oleh sebab itu Kevin langsung menyiapkan polisi Untuk menangkap Mawar di hari pernikahannya Kini tugas Kevin adalah mencari orang yang seharusnya Menggunakan cincin pernikahannya Berbekal ingatannya saat Kevin diajak untuk jalan-jalan Melati tempoh hari Ia menyusuri tiap tanda yang Kevin ingat saat itu Kevin benar-benar mencoba sekuat tenaga Untuk mengingat kenangan bersama Melati Dan benar saja Akhirnya ia berhenti di sebuah taman kanak-kanak Kevin langsung bergegas masuk Dan menanyakan seseorang bernama Melati Dan benar saja Ternyata saat ini Melati kembali merintis karirnya dari nol Melati menjadi tukang sapu di sekolah itu Demi bisa ikut mengajar menggambar Melihat hal itu Kevin pun langsung melemparkan cincin pernikahannya ke depan Melati Saat Melati mengambil cincin itu Tiba-tiba Kevin muncul untuk memakaikan cincin pernikahannya Dan langsung memeluknya Sebagai pertanda Ia kini menemukan wanita yang ingin ia nikahi Dan wanita itu Akan menjadi istri dari konglomerat kaya itu Selamanya Bagi Melati ini bukan tentang harta Ia tak membutuhkannya sama sekali Yang ia inginkan hanyalah pria yang mampu bangkit dari keterpurukannya Dan menatap masa depan yang lebih baik lagi Bagi pasangan yang sedang memperjuangkan semuanya dari nol Terkadang banyak sekali goncangan yang menerpas setiap langkah hidup kita Seakan angin tak pernah berhembus untuk sekedar menyegarkan kaki yang tak kuat lagi untuk melangkah Tapi percayalah Keberuntungan akan selalu bersama orang yang berani Berani menghadapi semua tantangan Berani melakukan perencanaan matang Dan berani mengambil sikap untuk memangkah semua ilalang yang merusak perjalanan Keberuntungan akan selalu bertemu dengan kesempatan sesuai waktunya Tugas kita adalah Mempersiapkan semuanya sesuai rencana Dan mengerjakannya dengan hati yang lapang dan punggung yang kuat Sisanya Biarkan Tuhan yang berkanda Dan saya Gogon Serta sekenap tim pusreng Epic Glory Mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Kalau kamu lagi ada masalah Kalau kamu lagi beratakan sesuatu Kalau kamu lagi Berantem sama doi Atau kamu tiba-tiba dipukul orang di jalan Kalau itu dibalas ya Duduk sebentar Tenangin diri Tarik nafas Jangan lupa sebat Oke Ayo kepitak Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini